Indonesia adalah negara yang syarat dengan keaneka ragaman budayanya, mulai dari bahasa, suku, ras, agama, bahkan kesenian. Beragamnya kesenian tari di Indonesia sudah lahir sejak zaman dulu hingga sekarang. Halo, Assalamualaikum Sobat Channel. Terima kasih karena sudah mantengin channel ini. Kali ini Adi Nabil akan bercerita mengenai tujuh tarian di Indonesia yang mengandung sakral dan magis. Sobat Channel, seperti yang kita ketahui bahwa jenis-jenis tarian di Indonesia itu sangat beragam. Setiap tarian biasanya mewakili adat-istiadat dari masing-masing daerah itu sendiri. Nilai-nilai dan unsur-unsur dari nenek moyang atau leluhur juga tak lepas dimasukkan dalam setiap gerakan yang diciptakan oleh si pencipta benarinya. Dan unsur itu adalah unsur magis dan sakral dalam sebuah tarian. Nah, tahukah Sobat Channel, kalau budaya kesenian di Indonesia juga ada yang bersifat sakral dan magis? Hal ini tertuang dalam tarian daerah di Indonesia yang memiliki unsur magis dalam menyampaikan filosofinya sendiri. Konon Sobat Channel, tarian yang bersifat sakral ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan terus dilestarikan hingga saat ini. Lalu, apa saja kah tarian sakral di daerah Indonesia itu? Yuk, kita simak saja satu per satu. 1. Tari Bedaya Ketawang Tari Bedaya Ketawang adalah tarian yang berasal dari Kraton, Surakarta. Tarian ini hanya dipentaskan pada saat tertentu saja, seperti penobatan tahta raja atau upacara beringatan kenaikan tahta. Konon, unsur magis yang terletak pada tarian ini dikarenakan filosofis yang bermakna ekspresi hubungan asmara antara raja Mataram dengan penguasa laut selatan, yaitu Nyirorok Kidul pada saat itu. Hal ini membuat persyaratan dalam melakukan tari Bedaya Ketawang juga cukup sulit karena merupakan tarian yang suci. Tari Bedaya Ketawang mensyaratkan sembilan gadis sebagai penari. Para penarinya haruslah gadis perawan atau yang belum pernah menikah dan tidak boleh dalam keadaan menstruasi. Riwayat mengatakan, hal ini dilakukan demi kesucian tarian tersebut karena Nyirorok Kidul akan datang baik saat latihan ataupun pementasan untuk memperhatikan para penari. Next, yang kedua, Tari Sintren. Tari Sintren merupakan tari tradisional dari masyarakat Jawa khususnya Cirebon. Narian ini terkenal dengan unsur magisnya yang menceritakan hubungan asmara antara Raden Sulandono dan Nyai Sulasi yang ditentang oleh orang tua Raden Sulandono. Pertentangan itu membuat mereka berdua terpaksa berpisah. Raden Sulandono kemudian pergi bertapa sementara Nyai Sulasi menjadi seorang penari. Sintren sendiri berasal dari kata si, dari kata sindiran atau tataren yang berarti sejak. Karena sifatnya yang sakral, konon saat pementasannya, roh akan masuk ke dalam tubuh si penari. Maka dari itu, penari Tari Sintren haruslah gadis yang suci atau belum pernah menikah dan harus melakukan puasa beberapa hari sebelum pentas dilakukan. Hal ini bertujuan agar tidak menyulitkan roh yang akan masuk. Hal menarik dari Tari Sintren juga, filosofisnya yang mengingatkan kita tentang bahayanya duniawi. Pada saat penari-menari, para penonton akan melempari uang sebagai sawer. Anehnya itu membuat sang penari jatuh seketika setiap uang dilemparkan. Filosofisnya sendiri ialah bukti bahwa manusia akan mudah terjatuh pada hal-hal duniawi seperti kekayaan yaitu uang. Next, ketiga, Tari Sigale-Gale. Pulau Samnosir juga punya tarian sakral yang menjadi ciri khas daerahnya yang dinamakan Tari Sigale-Gale. Sigale-Gale sendiri merupakan sebuah boneka berbentuk manusia yang dapat digerakkan serta menari dengan diiringi oleh alat musik tradisional. Tarian ini biasanya sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara adat, acara budaya, bahkan menjadi salah satu daya tari bagi para wisatawan yang datang ke sana. Konon Sobat Channel, unsur magis yang dipercayai masyarakat Batak adalah makna tari Sigale-Gale sebagai perwujudan rasa sedih atas meninggalnya anak lelaki satu-satunya. Tentunya bukan tanpa dasar yang jelas Sigale-Gale konon sudah ada sejak zaman kerajaan di Pulau Samnosir. Cerita yang dipercaya oleh masyarakat ialah seorang raja yang kehilangan anak lelaki satu-satunya dan menjadikan patung kayu Sigale-Gale sebagai sarana masuknya roh putranya. Tari Sigale-Gale sendiri digerakkan oleh tali-tali yang menyusun sendi manusia dalam patung tersebut. Dipercaya juga tali-tali itu sama jumlahnya dengan urat-urat di tubuh manusia. Meski digerakkan oleh tali, tetapi masyarakat juga percaya gerakan yang dilakukan dalam tarian juga digerakkan oleh roh yang mendiami patung tersebut. Selanjutnya, nomor empat, Tari Kuda Lumping. Rasanya tidak sah jika Tari Kuda Lumping tidak masuk ke dalam list ini ya Sobat Channel. Jadi ingat lagunya yang gini bunyinya. Itu Kuda Lumping, Kuda Lumping, Kuda Lumping, Kuda Lumping. Kesurupan. Udah, nggak usah nyanyi suara pas-pasan gini. Ntar malah Sobat Channel ngelempar beling ke saya. Oke, kita lanjut. Sobat Channel, tarian yang berasal dari Jawa ini memang sangat terkenal di Indonesia karena pertunjukannya yang sangat ekstrim. Tarian ini didukung oleh 2-8 lelaki yang menggunakan anyaman rotan berbentuk kuda sebagai properti. Mereka menari diiringi dengan musik tradisional seperti angklung, gonggong, pendang, gamelan pelog, kenong, dan trompet khas Kuda Lumping. Tidak hanya itu saja, mantra pun dibacakan oleh sang dukun hingga para penari kesurupan. Karena hal itu, para penari mampu menunjukkan pertunjukan yang sebenarnya sangat berbahaya bagi manusia biasa. Seperti berjalan di atas pecahan kaca, dicambu, mengangkat alat berat, bahkan menyayat diri sendiri. Riwayat mengatakan, hal ini dilakukan sebagai simbol kekuatan pasukan terdahulu dalam melawan kolonial Belanda pada masa penjajahan. Next, nomor 5. Tari rentak bulian. Sejatinya, tari rentak bulian yang berasal dari riau ini adalah ritual pengobatan berobat kampung yang dilakukan dengan cara memanggil roh ke dalam tubuh para penari. Uniknya, sobat channel, jumlah penarinya juga disesuaikan dengan keadaan kampung tersebut. Jika yang sakit banyak, maka jumlah penari akan lebih dari 7 orang. Tarian rentak bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Mereka menjadi penari tidak boleh sembarangan orang, melainkan gadis yang masih perawan atau belum pernah menikah dan suci dari hate. Tidak hanya gadis, seorang pria kekar yang lincah juga ikut berperan besar dalam tarian ini. Karena aksi heroiknya memecahkan Mayang Pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan lainnya. Next, nomor 6. Taris Sebelang Taris Sebelang adalah tarian yang berasal dari desa Oleh Sari dan Bakungan, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Tarian ini dianggap mistis karena sang penarinya yang bisa menari selama berjam-jam penuh tanpa lelah. Penari yang terpilih menari, tarian Taris Sebelang ini dipilih langsung oleh ketua adat. Dengan catatan, seorang gadis muda yang belum pernah menikah dan masih perawan. Selain itu, biasanya gadis yang terpilih juga mempunyai garis keturunan dari penari sebelumnya. Karena merupakan tarian yang sakral dan magis, penari taris Sebelang ini diharuskan melakukan beberapa ritual agar mampu menari selama 6 jam, selama sehari dalam satu minggu. Berturut-turut. Tidak hanya itu, pemanggilan roh ke dalam tubuh sang penari juga dilakukan sang ketua adat dengan mengus, mengasapi sang penari Sebelang dengan asap dupa sambil mengucapkan pancara. Proses masuknya roh ini diawali dengan gending lukinto. Dan gending ini dipercaya oleh masyarakat sebagai pemanggil arwah untuk datang ke ritual Sebelang. Jika nampan bambu yang dipegang penari jatuh dan badan penarinya terjungkal ke belakang, itu tandanya penari sudah kerasukan roh. Next, ketujuh. Tari Sang Hyang Jaran Tari Sang Hyang Jaran berasal dari Bali yang memiliki makna sebagai pengusir wabah penyakit. Karena merupakan tari yang magis dan sakral, tari Sang Hyang Jaran hanya ditampilkan pada saat-saat tertentu saja, seperti cara-upacara adat. Tarian ini biasanya dilakukan oleh para penari yang masih gadis dan belum beranjak dewasa. Sebelum pertunjukannya, penari diwajibkan memenuhi beberapa syarat, seperti tidak boleh berkata kasar dan jorok, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, dan beberapa pantangan-pantangan lainnya agar mereka tetap suci hingga hari pementasan. Sobat channel, para penari nantinya akan ditutupi tudung putih, sementara alat musik dan mantra disuarakan untuk memanggil roh yang akan memasuki tubuh mereka. Kemudian, saat tudung putih itu dibuka, para penari pun sudah mengalami trens atau kesurupan. Sobat channel, tarian ini dihususkan sebagai pengusir malapetaka suatu wilayah, dan tarian ini dilakukan dengan diarak berkeliling desa untuk mengusir wabah penyakit. Jika tarian sudah selesai dilakukan, maka kesadaran para penari dikembalikan lagi. Nah, sobat channel, itulah tujuh tarian tradisional di Indonesia yang memiliki unsur magis di dalamnya. Berbanggalah kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai banyak budaya dari berbagai daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa bangsa kita itu bangsa yang besar dengan segala keaneka ragaman, adat, dan budaya di dalamnya. Siapa lagi yang akan melestarikan dan mengembangkan, serta membuat terkenal adat dan budaya yang khas dari daerah kita masing-masing, yang sangat beragam ini, dan terpandang di mata dunia kalau bukan kita sendiri, sebagai generasi penerus dari bangsa Indonesia ini. Sekian video dari Artinabil. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.